Megawati Hangestri beri semangat ke para pemain muda usai Red Sparks kalah dari I-Paper 1-3. Megawati Hangestri tetap mendapatkan sorotan meskipun bermain pada pertandingan Daejeon Chon Kwanjang Red Sparks atau Red Sparks VS Paper Suffings Bank dalam lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan. Felix, pada Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Ia tertangkap kamera menyemangati para pemain muda Red Sparks yang menderita kekalahan. Laga yang berlangsung di Daejeon Chon Mu Gimnasium itu berakhir dengan skor 3-1, 25-17, 25-21, 14-25, 25-19 untuk kemenangan I-Paper. Yasmin Betar menjadi bintang I-Paper setelah mencetak 30 poin, di susul Jung A Park yang mencetak 17 poin, dan MJ Phillips yang mencetak 11 poin. Megawati bersama para pemain inti Red Sparks lainnya, seperti Giovanni Milana dan Yem Hie Seon tidak bermain dalam partai tersebut. Pelatih Ko Hee Jin memilih memainkan para pemain muda, seperti An Ye Rim, Kim Se In, dan Lee Seon Wo. Meski begitu, atlet kelahiran Jember, Jawa Timur itu tetap hadir untuk menyaksikan langsung pertandingannya. Seusai laga, Megawati bersama para pemain inti Red Sparks lainnya turun ke lapangan. Dalam sebuah cuplikan video yang beredar di media sosial, terlihat mereka memberikan semangat kepada para pemain muda. Megawati dan kawan-kawan menghampiri para pemain muda tersebut untuk berfoto bersama di lapangan. Setelah itu, Pevoli berusia 24 tahun itu memeluk Seo Yu Kiong dan Lee Seon Wo. Bahkan, dia sempat berbincang dengan Lee Seon Wo dan memberikan gestur jempol kepada sang pemain atas performanya di lapangan. Tak cuma Megawati, Giovanni juga terlihat mendatangi beberapa pemain yang sedang melakukan pendinginan usai berlaga, seperti Kim Se In dan Lee Ye Sol. Atlet asal Amerika Serikat itu berbincang dengan mereka dan menepuk-nepuk punggung para pemain tersebut. Kekalahan atas Ipepper menjadi yang pertama diderita Red Sparks dalam 17 pertandingan terakhir. Meski begitu, hasil tersebut tidak mempengaruhi posisi mereka yang sudah dipastikan lolos ke babak playoff V-League. Megawati Hangestri dan kawan-kawan masih akan memainkan satu pertandingan terakhir di babak reguler V-League melawan IBK Altos di Hua Seong General Indoor Gimnasium, Minggu, tanggal 17 Maret tahun 2024. Pelatih Kohijin kemungkinan bakal kembali menurunkan tim muda Red Sparks dalam laga ini. Belum genap setahun di Korea, tapi makin kesini Megawati Hangestri dianggap sejajar dengan sosok hebat ini, tak disangka. Bersama dengan tim Daejeon Jung Kwan yang Red Sparks, Megawati Hangestri terus menunjukkan performa impresifnya di gelaran Liga Voli Korea Selatan atau V-League musim ini. Jelang berakhirnya musim reguler, Megawati Hangestri berhasil membawa Red Sparks merangsek ke papan atas. Berkat rentetan kemenangan secara beruntun Red Sparks kini kokoh di peringkat tiga klasemen semementara V-League na. Hasil itu membuat tim asal Daejeon itu memastikan satu tempat di babak playoff V-League musim ini. Tak bisa dipungkiri kalau pada musim ini, pemain yang dijuluki Megatron itu jadi salah satu pilar penting untuk Red Sparks. Performa impresif yang ditunjukkan oleh Megawati Hangestri kini semakin banyak mendapatkan sorotan dari media Korea. Cukup banyak artikel dari media-media Korea yang menjadikan nama Megawati menjadi headline berita. Artikel-artikel tersebut merupakan ulasan permainan Megawati Hangestri oleh para pengamat bola Voli Korea. Bukan itu saja. Timesport juga menyebutkan kalau Megatron jadi pemain kunci dari kesuksesan Red Sparks menaklukan dua tim papan atas yakni Pink Speeders dan juga Hyundai Hillstead di putaran ke-6 Liga Korea musim in. I. Salah satu pengamat Voli Korea juga menyebutkan kalau duet pemain asing Red Sparks yakni Gia dan Mega termasuk penyerang elit di V-League Korea. Melansir dari Naver, Mega disebut sejajar dengan para pemain terbaik di Liga Korea saat ini seperti Ratu Voli Korea, Kim Yeon Ko-ung dan Giselle Silva. Liga Voli Korea, kode media Korea, Megawati Gia berpotensi tak main saat Red Sparks lawan tim juru kunci. Daejon Jungkwanyi Jang, Red Sparks disebut menyimpan kekuatan saat menjalani lanjutan putaran ke-6 Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024. Red Sparks dijadwalkan tampil dalam pertandingan kelima putaran ke-6 pada hari ini, Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tim yang diperkuat oleh Pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi tersebut akan melawan Gwangju Ai Pepper Savings Bank. Meski sudah mendapatkan tiket playoff, Red Sparks tentunya masih akan memburu kemenangan untuk menyempurnakan kiprah mereka di putaran ke-6. Terlebih lagi, tim besutan Kohijin tersebut akan menghadapi tim terlemah yang menduduki posisi juru kunci di Liga musim ini. Kendati demikian, Red Sparks juga harus berhitung guna menjaga kebugaran pemain yang mengingat akan tampil di babak playoff. Rumor rotasi pun hadir menghadapi laga melawan Ai Pepper Savings Bank di mana dua legion asing Red Sparks akan diistirahatkan. Adalah Megawati dan Giovanni Milana, Gia, yang menjadi pendulang poin tim berjuluk Red Force itu berpotensi dicadangkan. Kemungkinan ini diungkapkan oleh salah satu media Korea Selatan yakni Sports Times dalam sebuah artikelnya. Potensi Megawati dan Gia untuk tidak tampil cukup besar karena kedua pemain itu sedang digenjot latihan intens menghadapi playoff. Tak ayal, dua laga terakhir di fase reguler ini akan menghadirkan kesempatan bagi para pemain pelapis untuk tampil. Belum jelas apakah para pemain utama, termasuk Megawati dan Gia, akan berpartisipasi dalam pertandingan hari ini, tulis Sports Times. Penting juga untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan cedera. Dikatakan bahwa latihan fisik dengan intensitas yang meningkat sedang dilakukan menghadapi playoff. Untuk dua pertandingan tersisa, para pemain yang belum mendapat kesempatan bermain diharapkan bisa turun ke lapangan. Tidak bisa dipungkiri bahwa Megawati dan Gia menjadi salah satu faktor keberhasilan Red Sparks melangkah ke babak playoff. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!